Meluh, meluh segala macem, kadang suka, pengen berhenti kuliahnya. Ternyata hasil nyewain kuda gak bisa dipakai untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga bapak. Jadi bukan punya bapak kudanya? Bukan, bukan. Nanti hasilnya mau dibagi dua. Dibagi dua? Ya, sebelum beli dua dibelikan dedek dulu, ya. Kalau tadi dibelikan dedek, baru dua hari gak bisa ngaku di dua. Bukan, lima ribu, kedua, dikumpulin. Jadi kebapaknya lima ribu? Lima ribu. Lima ribu? Lima ribu. Dari hasil capek-capek panas-panasan ini lima ribu? Lima ribu. Aku sedih banget denger cerita bapak. Ternyata bapak punya keinginan yang belum kesampaian. Suka sedih gak, Pak, kalau ngeliat orang lain kerjaan yang enak? Ya, sedih karena ada orang lain gitu ya. Enak, makan yang enak gitu. Karena pengen, pengen nih ya. Pengen tapi gitu. Tapi ini belum dikabulkan. Semua bersama susah. Semua orang lain. Aku jadi malu sama bapak. Kehidupan bapak dan anak-anaknya ternyata penuh dengan kesulitan dan kesusahan. Sedangkan aku dengan kondisi yang serba kecukupan, masih sering berbuat seenaknya. Dan terkadang melupakan tanggung jawab. Dibanding sama kehidupan gue yang Alhamdulillah banget bisa kuliah. Tapi guanya sendiri, kadang ngeluh tugas, ngeluh segala macem. Kadang suka, pengen berhenti kuliahnya. Aku jadi tersindir dengan cerita bapak. Mulai sekarang, aku janji. Aku akan lebih bersyukur, tanggung jawab, dan mengisi kehidupanku dengan kebaikan. Hari ini, aku mau bantuin bapak cari cacing dan keong. Binatang ini akan dipakai untuk makanan ikan. Yah, semuanya becek banget. Jadi susah jalan nih. Sekarang mulai gali lumpur. Cacingnya mana ya? Kotar, masuk-masuk nyasak nyasak ke kuku. Lo gak dapet kenapa? Gak dapet. Apa yang gak tau gak bisa kali? Gak bisa nyari cacing. Tapi dari tadi di tempat yang gue gali gak ada-ada. Susahnya nyari cacing di sini. Kayaknya cacingnya pada ngumpet karena takut deh. Jadinya cuma dapet keong. Kalau keong sih banyak banget. Pasti ikan-ikan di kolam akan kekenyangan makan keong.